Saudara Akademisi Universitas Sumatera Utara menegaskan penggunaan kadhafer untuk media pembelajaran anatomi di Fakultas Kedokteran harus memiliki izin dari kepolisian. Penempatan kadhafer harus di ruang anatomi atau ruang jenazah. Ketua Departemen Forensik dan Mediko-Legal Fakultas Kedokteran Usu, Asan Petrus, menegaskan, kadhafer yang digunakan di Fakultas Kedokteran harus ditempatkan di ruang anatomi dan di ruang jenazah jika berada di rumah sakit. Ia menegaskan jenazah yang digunakan untuk menjadi kadhafer biasanya diambil dari jenazah yang memang tidak ditemukan keluarganya. Sebelum menggunakan jenazah untuk kadhafer harus ditunggu selama satu tahun untuk memastikan tidak ada keluarga yang melakukan pencarian. Selain itu dibutuhkan izin dari pihak polisi dan rumah sakit untuk menjadikan jenazah tersebut sebagai kadhafer dalam proses belajar anatomi di Fakultas. Asan juga menegaskan bahwa kadhafer tidak bisa diperjual belikan. Jenazah yang tidak ditemukan keluarganya dalam arti keluarga tidak ada yang merasa kehilangan, maka kadhafer inilah yang biasanya dipakai untuk bahan pendidikan. Tetapi yang tidak serta-merta pula dipakai. Ya biasanya setelah disimpan untuk menunggu mana tahu ada keluarga yang merasa kehilangan, itu selama satu tahun. Nah setelah satu tahun, baru nanti ini rumah sakit mengkoordinasikan kepada penyidik atau polisi yang sebenarnya yang memiliki jenazah itu, itu kan barang bukti. Nah setelah sudah disedui dari penyidikan pihak rumah sakit, maka itu digunakan untuk bahan pendidikan anatomi.